padi 1 hektare yaitu mendapatkan hasil panen 13 ton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube FD Agri bagaimana kabarnya sobat agri semuanya bersama saya Dian kali ini saya akan membahas tentang varietas padi yang baru saja saya temui di wilayah Sukoharjo yang mana padi ini sudah ditanam oleh salah satu petani di daerah tersebut yaitu varietas padi MR219 ini adalah kenampakan dari padi MR219 berumur 95 hari setelah tanam nah ini untuk ketinggian ini berkisar 80 sampai 90 cm untuk dari segi kenampakannya padi berumur 95 hari ini cukup bagus karena masih terlihat hijau jika dibandingkan dengan padi jenis yang lain nah lalu untuk bulirnya juga ini bisa terisi penuh sampai ke ujung malai oke ini adalah bulir padi yang telah saya ambil untuk satu malai padi ini setelah saya hitung yaitu berkisar antara 205 sampai 220 bulir untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai jumlah anakan setelah saya hitung dari beberapa sampel yang salah saya ambil bahwasannya anakan dari padi jenis MR219 ini berkisar antara 35 sampai 40 anakan mengenai daun bendera dimana MR ini memiliki daun bendera berada di atas malai padi sehingga daun bendera ini dapat melindungi padinya dari serangan burung kemungkinan burung itu menyerang adalah di pinggiran sawah yang ditanami MR219 ini namun untuk di lokasi tengah area pertanaman MR219 kemungkinan untuk di hinggapi oleh burung itu memiliki presentasi yang kecil karena memiliki daun bendera yang tinggi sehingga mempersulit atau menyulitkan burung untuk menggapai bulir padi untuk selanjutnya mengenai potensi hasil panen ya rekenalkan semuanya sobat ini semuanya untuk potensi hasil panen padi MR219 ini setelah saya ambil sampel dari hamparan padi di belakang saya ini yaitu untuk 1 x 1 meter saya ambil dan saya ambil padinya yaitu mendapatkan hasil 1,3 kilo untuk 1 meter persegi sehingga dapat dikalkulasikan dalam satu hamparan padi 1 hektare yaitu mendapatkan hasil panen 13 ton nah sobat ini semuanya mungkin itu adalah hasil yang memang cukup tinggi ya daripada jenis padi lainnya namun semua itu tergantung dengan teknik perawatan pengumpukan dan juga faktor lainnya mungkin dari faktor pengairan dan faktor cuaca mungkin itu pembahasan saya mengenai padi MR219 apabila ada kritik dan saran atau pertanyaan silahkan dapat komen di video ini dan jangan lupa subscribe dan juga like supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai MR219 sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh